Bang, mungkin kemarin pas sebelum Ammar belum berpulang, sempat video call dengan Ammar belum? Atau Ammar sempat ada, lihat apa gitu? Ya, waktu sebelumnya masih orang tuanya Ammar kritis, kami kan udah di pori. Nah, duduk siap-siap, manakala dia memang ada berita yang ya nanti yang nggak baik, ya kami kan siap untuk menghadirkan Ammar ke belakang bapaknya. Ya, insya Allah kan memang terjadi ya. Akhirnya ya, ya terima kasih juga sama Pak Kapolres, cepat memberikan izin untuk menyemuk orang tuanya dengan waktu 2 jam. Mungkin Ammar semalam melihatnya gimana, Bang? Ya, kalau melihat bapaknya pasti sedih lah dia. Ya, sedihnya ya nggak bisa dibilang, Bang. Sangat dalam nih. Kalau sudah di rumah, apa sudah di rumah sakit? Di rumah. Kalau untuk penyebab meninggalnya apa? Nah, sakit. Selama ini kan nggak tahu sakitnya. Berarti Ammar jam berapa mungkin Bang? Semalam ke sini? Berangkat dari pori situ sekitar jam 11. Sampai jam 2 lah di rumah dia. Dua jam itu, Ammar, apa Bang? Mungkin bersama dengan keluarga atau nggak tahu gitu Bang? Ya, 2 jam itu dia kan, ya, lihat bapaknya, mencium bapaknya, kemudian dia kan melakukan pengajian lah, becah yasin. Ya, lebih banyak ke doa-doa lah. Tapi berarti malam itu, setidak bisa berkomendasi sama sekali ya, Bang? Ya, nggak usah. Dia nggak ada banyak omar. Bang, sampai akhir meninggalnya Almar lo, tahu nggak kalau Ammar masih di pinjara? Nggak tahu, Bang. Sama sekali nggak tahu? Tahu dia bahwa Ammar ada di tahanan. Tahunya apa, Bang? Tahunya Ammar ya, seperti berita-berita sebelumnya kan lagi di sasana tinju di Surabaya. Bang, berarti kemarin itu sempat bertemu Iris juga nggak di rumah duka? Di sentul. Atau Ammar datang, Iris nggak ada? Nggak ada, Irisnya baru datang sekarang, kalau nggak salah itu. Itu ada di dalam tuh. Oh, berarti semalam nggak ada? Kalau semalam saya nggak tahu. Nggak ketemu Ammar? Nggak, nggak. Ada rasa penyesalan ya, Bang, dari Ammar sendiri? Bener. Ada rasa penyesalan? Ya, seperti saya bilang tadi kan, penyesalan sangat mendalam sekali lah. Karena ya sekarang dalam keadaan begitu kan, Wahi meninggal lagi. Ini, ya bener-bener lah penderitaan Ammar ini sekarang tahun ini sangat luar biasa lah. Sangat menyedihkan. Bang, apa kalau untuk ayahnya sendiri? Tahu nggak untuk perceraiannya? Diraasiakan juga seperti kita? Diraasiakan juga. Dari masalah ketangkep lagi dan perceraian pun, bapaknya nggak tahu sampai 6-6. Sampai sekarang nggak tahu juga. Nggak tahu bapaknya kan, seperti kita bilang, TV, handphone kan dijauhkan dari dia. Mungkin keluarganya yang minta atau gimana sih? Ya, keluarganya. Anak-anaknya yang minta. Yang tadi kan sempat ketemu. Dengan alasan sakit kan. Apanya dokter, pesender dokter nggak boleh nengok TV dan handphone. Bang, ini kan tadi sempat ketemu Pak Iri. Mungkin seperti apa sih, Bang? Mungkin kepercayaan di dalam? Ya, Iri saya menjengok ke sana. Ya, tapi saya cuma nggak berbicara lah. Karena dia lewat di depan saya. Saya kan lagi baca ucapan keceritaan dari banyak orang juga. Dari fan-fannya melalui HP saya. Berarti tinggal lihat diri, Pak Iri. Tadi, walaupun Abang nggak nengok, mungkin. Oh, nggak. Karena kan saya kan nunduk. Mungkin bisa aja nengkak tahu wajah saya. Bang, kabarnya kemarin sebelum menghempuskan nafas terakhir, sempat video kalan, Bang, sama Amar. Sempat video kalan, Bapaknya, Pak Amar, sebelum menghempuskan nafas. Bener nggak, Bang? Ya, memang kan bisa juga. Karena gini kan kita kan ditahan dengan bisa minjam handphone polisi. Karena kami memberitahu ke bagian penjagaan tahanan bahwa Bapak Amar ini kan kritis. Mohon juga dibantu untuk dia dipenjamkan handphone untuk miskal dengan Bapaknya video kalan. Berarti itu menjadikan terakhir permintaan? Itu yang terakhir. Jadi dia mengikuti, karena kebaikan polisi ya, kita dikasihlah kesempatan dipenjamkan handphone polisi. Selalu dia bicara sampai titik-titik Bapaknya meninggal. Ada pesan terakhir, Bang. Apa sih Bang disampaikan? Nah, itu nggak tahu. Karena kan waktu beliau meninggal itu kan saya nggak ada di situ. Cuma pada waktu itu kan saya ada di Polres. Tapi bener nggak dari pihak keluarga katanya pengen ngobrol banget sama Amar? Wah, itu udah lama. Pengen ngobrol itu kan pengen Amar. Saya udah menunggu kamu di sini. Nah, segeralah ke tempat Bapak. Bapak udah rindu. Ya mungkin juga itu mungkin dah detik-detik dia juga. Memang dua minggu sebelum meninggal itu memang dia selalu rindu lah sama Amar. Selalu diungkapkannya itu. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.